Intro You're welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayatu Review One Piece Chapter 940 One Piece Chapter 940 memberikan beberapa informasi menarik dari dua tempat yang berbeda yaitu dari kota Ebisu dan juga dari penjara tambang Udon Tonoyasu menjadi orang yang sangat terkenal di kota Ebisu Sepertinya dia juga bukan orang sembarangan karena sudah mengenal Kanjuro dan Shinobu Lalu di lain sisi posukan aliansi yang ada di penjara Udon akhirnya bisa melakukan perbincangan rahasia saat malam hari Tampaknya akan ada gerakan besar yang mungkin akan mereka lakukan esok hari Itu adalah beberapa hal menarik yang akan kita bahas dalam video ini Oke siapkan imajinasi kalian dan ayo kita mulai pembahasannya Awal One Piece Chapter 940 ini menceritakan tentang Lau yang akhirnya pergi dari kota Ebisu untuk menyelamatkan Beppo Kepergian Lau ini dipicu oleh perkataan Shinobu yang tidak mempercayai Beppo dan menuduhnya telah membocorkan rencana pasukan aliansi Tampaknya kepergian Lau ini akan menjadi kerugian bagi pasukan aliansi karena Lau adalah orang yang sangat penting Lalu sambil membicarakan Lau yang sudah pergi Usep mengatakan kalau dia tidak menyalahkan Beppo jika Beppo benar-benar buka mulut karena dia juga akan melakukan hal itu jika tertangkap dan disiksa oleh musuh Lalu ketika perbincangan itu berlangsung tiba-tiba terdengar suara keributan yang terdengar tidak begitu jauh Ternyata suara keributan itu berasal dari tiga orang yang baru saja diusir dari ibu kota bunga Mereka ini bernama Bungo, Bongo, dan Bingo Jika kita ingat-ingat ketiga orang ini adalah orang yang berniat untuk menyerang Komurasaki ketika pawai oiran dikelar di ibu kota bunga Dan tentunya kita juga ingat perilaku mereka itu didasari oleh rasa marah kepada Komurasaki yang telah menipu mereka yaitu dengan cara menghabiskan harta mereka hingga mereka jadi sangat miskin Ketika kita membaca chapter 928 yang memperlihatkan kekejaman Komurasaki kepada mereka mungkin kita menyangka bahwa Komurasaki adalah orang yang jahat dan mata duitan yang tega menipu orang-orang kaya di ibu kota bunga bahkan hingga mereka menjadi sangat miskin dan kehilangan semua hartanya Namun akhirnya di chapter 940 ini terungkap bahwa ketiga orang yang ditipu oleh Komurasaki itu adalah orang-orang yang jahat dan juga sering berbuat kejahatan kepada penduduk lainnya perbuatan jahat mereka dilakukan dengan cara kerjasama yang baik mulai dari Bungo yang seorang bawahan pejabat dia sering melakukan kejahatan dengan cara membakar rumah-rumah warga namun dia tidak ditangkap oleh penegak hukum karena dia telah menyuap para penegak hukum di sana lalu selanjutnya adalah Bungo dia seorang penjual kayu yang mengambil keuntungan ketika ada rumah warga yang telah dibakar dia dan Bungo bersekongkol dalam hal ini lalu yang terakhir adalah Bingo dia adalah seorang pendeta yang juga pembuat peti mati tentu dengan adanya korban akibat kebakaran tersebut Bingo ini akan mendapatkan job pemakaman dan dia memberikan tarif yang mahal akan jasanya itu setelah melihat fakta yang terungkap di chapter ini tentunya kita jadi paham dengan apa yang telah dilakukan oleh Komurasaki sepertinya Komurasaki memang berniat untuk menjebak orang-orang jahat ini agar mereka diusir dari ibu kota Bunga dan tidak bisa melakukan kejahatan lagi oke itu adalah pembicaraan yang terjadi di luar rumah Tonoyasu selanjutnya akan kita bahas mengenai pembicaraan yang terjadi di dalam rumah Tonoyasu tampaknya Tonoyasu ini benar-benar merupakan orang yang penting di pemerintahan Oden karena selain dia mengenal Kanjuro dan Shinobu dia juga tahu bahwa arti kertas kode itu adalah untuk memberontakan lalu Tonoyasu pun menitipkan pesan kepada Kanjuro dan Shinobu untuk menyampaikannya kepada Kinemon bahwa dia akan bergabung dalam pasukan aliansi namun saat ini dia masih sibuk karena ada banyak orang yang akan mati kelaparan seminggu sebelum pertempuran akhir dimulai selanjutnya Tonoyasu pun pergi meninggalkan rumahnya di dalam rumah Kurumugiwara tentu penasaran mengenai siapa Tonoyasu ini mengapa dia seolah-olah sangat akrab dengan Kanjuro dan Shinobu bahkan dia mengenal Kinemon namun Kanjuro dan Shinobu belum mau buka mulut mengenai jati diri Tonoyasu yang sebenarnya kami rasa Tonoyasu ini memang orang penting namun bukan termasuk dari sembilan pengawal Oden lalu keinginannya yang mengatakan bahwa dia akan bergabung menandakan kalau Tonoyasu ini juga orang yang tangguh lalu selanjutnya setelah meninggalkan rumah Tonoyasu berkeliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan makanan dia pun membagi-bagikan makanan yang dia bawa meskipun hal itu akan membuatnya kelaparan namun dibalik perbuatan baik Tonoyasu ternyata dia telah mengirim anaknya untuk bekerja di ibu ketabunga dan anak itu adalah Otoko yang saat ini sedang bersama dengan Hiyori Kozuki tampaknya benang merah sudah mulai terlihat disini yang menghubungkan antara Tonoyasu, Otoko, dan Hiyori Kozuki lalu Otoko yang bekerja di ibu ketabunga juga mengirimkan sebagian besar uang yang dia terima kepada ayahnya dan dari uang itulah Tonoyasu membelikan makanan untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang yang kelaparan di kota Ibisu sungguh baik perilaku Tonoyasu ini dan karena hal itu pula kami jadi sangat penasaran dengan identitas Tonoyasu yang sebenarnya oke selanjutnya scene pun berganti kali ini memperlihatkan adegan di penjara Udon yang mana Luffy mulai berlatih untuk menguasai busosoku Haki tingkat tinggi ternyata di Wano Haki dikenal dengan nama Ryo yang berkonsep pada aliran Haki jadi intinya adalah mengalirkan Haki yang ada di dalam tubuh tampaknya sampai disini Luffy belum berhasil menguasai kemampuan tersebut lalu kakek Hyo pun memberikan petunjuk kepada Luffy bahwa Luffy harus bisa memanfaatkan Haki yang mengelilingi tubuhnya kemudian dialirkan dalam setiap pukulan atau tinjunya namun sampai malam hari Luffy pun belum bisa menguasai kemampuan tersebut hingga pertandingan sumu pun dihentikan sementara untuk istirahat saat istirahat itulah Queen meninggalkan arena itu dan hanya beberapa penjaga saja yang ada di sana lalu kakek Hyo pun bertanya kepada Luffy mengapa Luffy ingin melawan Kaido namun sebelum Luffy menjawab kakek Hyo memberikan kode bahwa tidak boleh ada satu orang pun penjaga di sana Luffy pun merespon dengan menjatuhkan para penjaga itu menggunakan Housoku Haki lalu setelah semua penjaga tumbang Luffy pun menjawab bahwa untuk menjadi seorang raja bajak laut dia harus mengalahkan semua Yunko karena Yunko itu adalah empat bajak laut terkuat kakek Hyo yang mendengar sebutan raja bajak laut langsung merespon bahwa raja bajak laut Roger juga pernah datang ke Wano lalu saat Luffy dan kakek Hyo sedang ngobrol tiba-tiba Raizu datang dengan cara memasuki tubuh Karibu tampaknya kunci borgol yang dibawa Raizu adalah kunci borgol milik Karibu sehingga kini Karibu telah bebas dan dapat menggunakan kemampuan Devil Fruitnya lalu Raizu pun menjelaskan keadaan terkini kepada Hyogoro setelah mendengar penjelasan Raizu Hyogoro pun jadi terharu dia tidak menyangka kalau sembilan pengawal Oden ternyata masih hidup karena kemampuan dari Kozuki Toki dan dia yang hampir putus asa dan menerima takdir akan mati di Udon ternyata malah masih bisa membantu pemberontakan klan Kozuki lalu kakek Hyo pun menjelaskan kalau di penjara Udon ini ada empat ruangan besar lagi selain ruangan yang saat ini mereka tinggali dan di dalam penjara ini banyak terdapat tahanan-tahanan tangguh yang ternyata masuk penjara bukan karena kejahatan pembunuhan ataupun pencurian tetapi karena pemberontakan kepada Orochi jadi dengan kata lain disini banyak sekutu yang akan membantu mereka terlebih lagi mereka itu adalah orang-orang kuat mantan bos Yakuza yang ada di wilayah Wano dan jika Hyogoro mewakili untuk membunjuk mereka tentu mereka semua akan ikut bergabung dengan pasukan aliansi dan Hyogoro juga meminta agar Kawamatsu segera dibebaskan karena dia akan sangat membantu bagi pasukan aliansi tampaknya perkataan Shinobu di chapter 935 ternyata benar bahwa hanya Hyogoro sang bungalah yang dapat memujudkan 5.000 pasukan dalam waktu 1 minggu lalu selanjutnya kami melihat kalau Karibu akan memiliki peran penting disini tentunya dengan kemampuan Devil First yang dia miliki hal itu juga dikatakan oleh Raizu ada beberapa skema yang terfikirkan oleh kami mengenai pemanfaatan kemampuan milik Karibu dari yang paling sederhana adalah sebagai tempat penyimpanan senjata hingga yang paling mengerikan adalah menjadi markas pasukan aliansi jika tubuh Karibu ini benar-benar bisa menampung banyak orang lalu setelah mendengar pembicaraan itu Luffy pun mengambil kesimpulan bahwa jika mereka berhasil menghancurkan penjara Udon maka mereka akan mendapatkan banyak sekutu tampaknya mulai dari sini pasukan aliansi yang ada di penjara Udon akan membuat sebuah rencana untuk menghancurkan penjara Udon dan tampaknya bantuan untuk kerencana penghancuran itu sebentar lagi akan sampai karena di akhir chapter kita diperlihatkan sosok Big Mom dan rombongannya yang ternyata sudah hampir sampai di penjara Udon dan sepertinya Big Mom juga sangat kelaparan jadi tidak akan sulit untuk membuat Big Mom mengamuk di penjara Udon jika dia tidak segera mendapatkan makanan di sana oke cukup sekian review One Piece chapter 940 ini semoga nakama sekalian menyukainya terima kasih sudah menonton video ini dukung terus channel Atwa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya yo sub indo by broth3rmax